Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Anabil Tur Kembali bersama Anabil Tur Yuk cari info umroh bersama Anabil Tur Kali ini Anabil Tur akan informasikan Terkait beberapa penawaran yang mungkin Sobat Anabil Tur harus berhati-hati Antara lain adalah Yang pertama Apabila ada trepol yang menawarkan paket umroh yang sangat-sangat murah Nah ini musti Sobat Anabil Tur waspadai dan cermati lebih lanjut Pihak Kementerian Agama telah memberikan standar daripada biaya umroh Yaitu senilai antara 20 juta sampai dengan 30 jutaan Hal kedua yang perlu dipatut diwaspadai adalah Waktu atau jalur keberangkatan yang tidak pasti Banyak trepol yang menjendorkan tanggal yang belum pasti Nah Sobat Anabil Tur harus hati-hati Karena khawatirkan uang yang telah ditransfer Tidak dipergunakan sebagai mestinya oleh pihak trepol Ketiga Alasan visa ditolak Terkadang trepol abal-abal memberikan alasan bahwa visa mereka ditolak Padahal uang biaya umroh telah disetor Sehingga menjadi pertanyaan buat kita Apa saja kerja agen sampai visa belum didapatkan Hal keempat adalah Fasilitas menarik yang dengan harga murah Nah ini pun perlu diwaspadai oleh Sobat Anabil Tur Karena secara umum biaya tiket pesawat hotel di Tanah Suci itu pada umumnya adalah sangat mahal Yang kelima Tidak adanya kantor atau lokasi daripada trepol tersebut Sobat Anabil perlu mengecek kantor trepol apakah sudah memiliki kantor atau belum Karena setiap trepol pasti mempunyai kantor perwakilan di setiap kota atau di kota-kota tertentu Yang keenam Trepol tersebut tidak memiliki website resmi Jadi harus dicurigai apabila suatu biru perjalanan trepol umroh Tidak memiliki website resmi yang menginformasikan tentang keberadaan trepol tersebut Yang ketujuh Tidak adanya pengawasan yang rutin Sehingga terjadi masalah penelantaraan jamaah umroh ketika akan berangkat Yang kedelapan adalah skema kunsi yang banyak sudah digunakan oleh beberapa trepol Yaitu dengan membuat sistem multi-level marketing Sehingga akhirnya dapat dijual sampai dengan harga di bawah 15 juta Yang terakhir adalah latar belakang daripada trepol itu yang tidak jelas Perlu diperhatikan sebelum memilih trepol Dilihat dulu trepol tersebut Backgroundnya atau bisa Sobat Anabil melihat melalui informasi dari Kementerian Agama Yang biasanya menyimpan informasi atau data tentang trepol-trepol yang bermasalah Nah Sobat Anabil Tur informasi kali ini Semoga bermanfaat Ikuti terus info-info menarik dari Anabil Tur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!